Halo selamat datang di akusi channel ini teman-teman saya ajak untuk pelabuhan namanya daerah Bajoe tapi di Polewali Mandar ini saya datang hanya untuk iseng-iseng aja ya memancing kebetulan kondisi lalu nunggung dan hujan dan ini sore sekitar jam 5 itu pancing yang saya sudah lempar terlihat tuh Oke ini cuman iseng-iseng aja ya teman-teman lanjut teman-teman bisa lihat sini kondisinya agak hujan dan ini tadi pancing saya taruh ya iseng-iseng aja ya teman-teman eh ada ikan ya teman-teman iya ikan kecil ini apa ya ikan lumayan teman-teman walaupun ikan kecil tapi warnanya bagus ya teman-teman sandanya saya punya akuarium air laut ini temen-temen ini lumayan bagus ya karena warna kuning ada di kentik hitamnya Oke ini ikan yang tadi cakep temen-temen ya Tunnya saya sudah ada menangkap beberapa ekor dari tadi ya hidup ini ikan jenis kerung-kerung ini cantik juga kayak ikan zebra ya kalau ikan air tawar Wow ini cantik ya teman-teman kalau ini mana tadi jenis ikan anak ikan katambah eh oke teman-teman eh ini hasil tangkapan saya beberapa hampir 15 menit ya di sini cukup banyak ikan kecil ya ini ikan kerung-kerung namanya teman-teman ya kalau di Makassar ikan kerung-kerung seperti ikan zebra ya kalau ikan hias lumayan cantik ikannya kalau punya korium ini apa namanya ikan air laut ya boleh juga dimasukin ini juga enggak tahu jenisnya apa ya warnanya cantik juga warna kuning Aduh ada bintik hitamnya ya ini saya biarkan hidup seperti ini 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 ketambah ya teman-teman ikan jenis anak-an apa anak ikan ketambah memang banyak di pinggir-pinggir pantai ini kenapa enggak tahu namanya ini eh apalagi ini tadi sebenarnya ketambah juga tapi mati temen-temen ya karena tadi dia nelannya agak dalam jadi ya begitu kita tarik ikannya mati ini Oke kita lanjutkan mancingnya di dekat-dekat ini ini aja ya karena memang kapasitas pancing saya itu ini adalah pancing pulpen yang saya modifikasi dengan menggunakan reel yang besar ya ini modifikasinya jadi ini pertama kali saya coba bisa cuman lempar-lempar lihat aja di dekat-dekat ini ya pinggir-pinggir laut aja yang enggak dalam Oke ya ini punya dapat juga ini jenis ikan pekat tambah juga ukurannya lebih besar daripada yang lain ini masih muda ya apa namanya belum layak konsumsi nah ini ikan seperti ini kekurangannya dia kalau nalan umpan itu sampai ini dalam temen-temen nah seperti ini jadi bisa jadi nanti dia bakalan mati karena memang sampai di dalam banget nalan umpannya kita coba lepas ya teman-teman oke sepertinya ikan ini tidak akan selamat karena penelannya tuh agak dalam ya teman-teman jadi nggak bisa hidup teman-teman nanti kita bawa pulang aja digoreng oke teman-teman sekian dulu teman-teman ya ya mancingnya karena sudah hampir malam ya lumayanlah untuk menghibur diri saya cuma mau ini kasih lihat ini pancing modifikasi ya jadi ini pancing pulpan sebenarnya ya yang kecil ya cuman saya modifikasi dengan menggunakan apa yang namanya ini sebenarnya alat yang dipakai pemancing kalau real ini rusak ya penjepitnya itu saya modifikasi ini saya lubangi ini setelah itu saya sedikit gurinda untuk mencocokkan ini supaya bisa masuk di jepit oke nah gini teman-teman nanti saya kasih lihat cara bongkarnya ya selamat menikmati 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 Terima kasih.